60 ya pokoknya 50 ke atas GPU dan remote CPU yang tadinya 50% ke atas oke teman-teman jumpa lagi dengan saya Elvan nah di video kali ini saya akan cerita sedikit mengenai apa sih MTU ya atau MTU nah ini bisa dilihat default nilainya itu biasanya 1500 ya jadi mungkin teman-teman udah nggak asing ya melihat angka ini tapi apakah tahu fungsinya untuk apa ya jadi penjelasan singkatnya MTU itu seperti paket ya besarnya paket di jaringan ya jadi contoh kalau teman-teman punya paket ya ini anggap aja paket-paket data di jaringan jadi ini ukurannya 1500 ya 1500 ini juga 1500 dan ini juga sama nah semakin banyak paket yang dikirim tentunya ini akan makin banyak ya teman-teman ya jadi paket ukurannya kecil-kecil itu semakin banyak tentunya akan membutuhkan resource dan waktu yang lebih lama ya jadi kalau ini dikirim nanti saya akan coba real kebetulan saya juga tesnya ini di perangkat real ya teman-teman bisa lihat ini ada traffic ya jadi ini bener-bener perangkat yang lagi saya pakai ya tapi enggak papa ini saya tutup sedikit ya untuk menjaga aktifasi lah nah kita balik lagi ke MTU tadi ini kan paket defaultnya itu ukurannya 1500 ya jadi nantinya kita itu bisa membesarkan paketnya tujuannya apa ya sesuai yang saya jelaskan singkat tadi kalau paketnya lebih besar ya contoh ini kita butuh paket 123455 paket untuk mengirim satu data perumpaannya seperti itu ya Nah kalau kita besarkan contohnya ini ukurannya 8000 gitu ya Nah jadikan yang 1500 tadi yang dua paket ini aja 3000 kemudian ini ditambah ini ditambah ini Nah kalau kita besarkan artinya kita bisa membawa paket data lebih banyak ya contohnya ini cuma dua ya 8000 nya cuma dua tentunya resource atau waktu yang dibutuhkan itu akan lebih kecil ya ya ibaratnya mobil ya mobil dengan ukuran kecil tentunya bisa bawa barang barang itu sedikit ya tapi kalau temen-temen punya truk ya dengan kapasitas yang lebih banyak tentunya barang yang temen-temen bisa bawa dalam sekali perjalanan itu lebih banyak Nah itu sama juga mirip dengan MTU ini ya jadi di mikrotik itu ada settingan Max MTU yang enggak semua perangkat itu temen-temen suka-suka gitu ya gedein aja lah biar trafficnya jalannya lebih cepet enggak juga ya jadi di setiap perangkat itu ada Max MTU nya juga kebetulan di sini saya pakai CCR 2004 dan RB 3011 jadi kalau di CCR 2004 ini kalau kita lihat di interface-nya ya ini kebetulan MTU nya udah saya rubah ya di interface-nya ya jadi Max MTU nya itu seribu 9578 ya jadi setiap perangkat itu biasanya beda-beda temen-temen cek aja di interface mikrotik ya tentunya kalau pakai mikrotik cek aja langsung di interface mikrotik tapi kalau pakai perangkat lain mungkin ngeceknya beda ya atau temen-temen baca aja di dokumentasi perangkat tersebut ya Nah ini Max MTU nya 9000 kemudian kalau yang RB 3011 kita cek Max MTU nya itu 8158 ya jadi yang perlu temen-temen pastikan ya cara setting MTU nya itu jangan lebih dari minimum perangkat itu bisa handle ya jadi contohnya ini kan CCR bisa 9000 tapi perangkat lawannya atau perangkat kliennya itu cuma 8000 jadi kalau temen-temen ini nanti setting 9000 kemudian disininya nggak kuat ya tentunya paketnya pasti akan ada korup ya Nah langsung aja ya kita tes dulu ya sebelum saya rubah ini ya karena perangkat perangkat RB 3011 ini kebetulan saya vial vlan ya jadi MTU ini kan paling atas nih kemudian Vilan 520 belum saya rubah MTU nya MTU nya masih 1500 jadi masih cocok ya masih standar sama ya Nah kebetulan saya via vlan kalau temen-temen via ethernet langsung ya jadi direct contohnya di ether6 direct ke ether1 klien mikrotiknya ya temen-temen tinggal langsung setting aja di interface-nya kebetulan saya pakai Vilan jadi eh ya sama aja sih modelnya ya Vilan 520 ini dia akan terhubung dengan SFP1 DRB 3011 kebetulan saya pakai Vilan karena ada suite yang membaginya ya jadi teman-teman nggak usah terlalu bingung kenapa kok ini ada Vilan ini cuma ethernet yang sini cuma ethernet jadi teman-teman nggak terlalu usah pusing ke situ teman-teman fokus ke MTU nya kita tes dulu ya am saya mau tes menggunakan bandwidth saja saja ya tool bandwidth tes addressnya sesuaikan adres lawannya ya contohnya disini ARB 2011 adresnya 17231 sekian-sekian kemudian eh protokolnya UDP saya mau tes pakai UDP aja password bit test user bit test ya kemudian saya coba enter teman-teman perhatikan disini nanti ada remote CPU load itu sekitar 58 5760 ya pokoknya 50 ke atas dan ini bisa teman-teman lihat trafficnya 900 mbps ya 900 mbps nah nantinya mungkin nggak ada perbedaan di traffic ya nanti bedanya mungkin ada di resource nah ini bisa dilihat ya jadi untuk memastikan SFP ini terhubung dengan Vilan 520 ya sama ya trafficnya ya 900 mbps di sini SFP nya 900 mbps jadi Vilan 520 itu terhubung dengan SFP1 DRB 2011 jadi teman-teman nggak usah bingung interface nya banyak ya ya kebetulan aja ini saya pakai real test ya jadi nggak pakai lab perangkat yang saya kondisikan ini memang bener-bener nih real test ini nggak nggak main-main ya oke kita lanjut kemudian kita mau setting SFP nya aja dulu ya kita setting ke 8000 aja kemudian MTU ini kita setting di bawahnya ya jadi teman-teman simpelnya gini karena kita L2 MTU nya kita setting 8000 temen-temen kurangi aja 92 ya jadi 8000 kurangi 92 92 Kenapa saya kurangi 92 karena yang entah nanti teman-teman pakai Vilan sama seperti saya karena Vilan itu kan menambah header ya ya menambah header tambahan dipaket jadi teman-teman nggak boleh tambahan header itu melebihi Max MTU nya gitu jadi simpelnya teman-teman langsung aja MTU L2 MTU Max nya teman-teman setting berapa kemudian kurangi aja 92 jadi itu memang udah header untuk Vilan ya kalau nggak pakai Vilan sih sebenarnya bisa sama sih 8000 juga boleh di sini MTU nya sama 8000 juga nggak masalah karena ini saya pakai Vilan jadi saya kurangi 92 ya jadi di MTU nya kita setting 3908 ya oke oke ini mungkin akan putus sebentar ya kemudian ini saya setting juga karena L2 MTU nya ngikut ethernet diatasnya ini kebetulan Vilan ya karena ethernet atasnya udah saya 9000 jadi tinggal setting MTU nya aja samain aja dengan ini 37908 ya Nah kita samakan pastiin udah berubah koneksinya tetap jalan sekarang sekarang langsung aja kita tes ya sama pakai bandwidth test kita lihat bedanya nah trafiknya sama ya 900 mbps nggak ada bedanya nah ini ada MTU yang kita setting tadi paket size ya atau RX size itu are safe paket yang terima ukurannya berapa gitu ya sesuai dengan yang kita setting kemudian nah ini CPU nya baik lokal CPU dan remote CPU yang tadinya 50% ke atas ini jadi sisa tiga puluhan persen ya jadi menghemat resource di teman-teman kalau punya perangkat yang banyak kemudian perangkatnya high-end ya umpama ya kayak CCR kemudian mikrotik-mikrotik yang lain yang support MTU nya besar teman-teman saya sarankan setting aja sesuaikan dengan minimum MTU di perangkat teman-teman jadi minimum itu kan contohnya ini ya RB3011 saya kan speknya lebih rendah daripada CCR 2004 jadi tinggal setting aja minimum di port itu berapa gitu ya jadi saya pakai 8000 ada yang perangkat suite CRS yaitu bisa support 10ribuan ya jadi teman-teman bisa sesuaikan nah ini hasilnya ya jadi dari segi speed sih memang nggak ada perbedaan karena port ini ya port SFP ini memang Max speednya 1G nggak mungkin ya dia Max speednya di portnya 1G tapi tiba-tiba jadi 10G nggak mungkin ya kecuali teman-teman punya port 10G kemudian di sini 10G ya tentunya dia akan bisa kirim data yang lebih banyak atau lebih besar ya 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 intinya MTU itu sangat penting bisa menghemat load CPU ya jadi teman-teman silakan dicoba aja di perangkat teman-teman intinya harus support dua-duanya ya jangan sampai beda MTU nanti kalau beda MTU biasanya sih di koneksinya akan putus nyambung putus nyambung gitu ya ya selamat mencoba ya mungkin ini aja yang bisa saya sharing ke teman-teman semua semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like dan subscribe kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ketik aja di kolom komentar bye-bye bye